Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengganti lampu di panel AC untuk tombol AC. Pertama kita membuka penutup head unit dan penutup tombol AC. Dengan cara ditarik ke bawah untuk menarikannya dari atas ke bawah. Tinggal ditarik dan terbuka seperti ini. Langkah berikutnya kita membuka penutup AC ini. Tinggal ditarik sama seperti atas. Langsung terbuka seperti ini. Kemudian kita membuka switch AC. Ada locknya di sini, penguncinya. Tinggal kita colok dan dorong ke belakang terus naikkan supaya lepas dan tinggal kita tarik. Nah seperti ini. Untuk lampu indikatornya berada di sini, di tengah sini. Nah nanti tinggal kita cabut aja itu. Pakai tang kalau bisa. Oh iya, lampu switch AC itu tipenya lampu T5. Kecil ya, bentuknya kecil. Ini jenis lampu T5. Ini jenis lampu T5. Langsung saja untuk melepas kita cabut menggunakan tang cucut atau tang long nose. Nah seperti ini. Ini jenis lampu soket T5. Nah lampunya seperti ini. Karena ini lampunya mati, jadi saya ganti dengan lampu T5 yang led warna biru. Untuk menggantinya mudah. Tinggal kita jepit dan kita masukkan ke dalam dudukannya. Menggunakan long nose atau tang cucut. Karena lubangnya sangat kecil. Nah seperti ini contohnya. Nah itu sudah terpasang. Dengan rapi dan tinggal kita tes aja nanti. Apakah nyala? Nah ini sudah saya tes dan nyalanya warna biru. Kebetulan saya ganti menggunakan led warna biru. Nah ini sudah saya coba. Sudah nyala. Setelah lampu sudah terpasang, kita memasang lagi dudukan switch AC-nya. Dan jangan lupa paskan lock-nya ini dan ini sesuai dengan kondisi semula. Tinggal ngepaskan saja. Kemudian kita memasang cover penutup switch AC-nya. Tinggal ditekan. Jangan lupa dipaskan lock-nya dan langsung ditekan. Kemudian kita memasang cover head unit. Sama seperti semula. Kita paskan lock-nya dan kita tekan. Kita dorong sampai rapat. Mudah saja ini. Tinggal dorong dan rapi sudah. Oke demikian tadi tutorialnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.